Intro Tuhan mengajar, Tuhan melayani ya Murid-murid melihat Yesus melakukannya Lalu Yesus gak berhenti disitu Yesus mengajar mereka bagaimana dia melakukannya Sehingga murid-murid bukan hanya melihat Lalu oh begitu toh caranya melakukannya Lalu Yesus mengajak bersama-sama murid-murid itu Untuk melakukan pekerjaan yang mulia Datang dari Bapak Diajak bersama-sama melayani banyak orang Lalu Yesus mengutus mereka Mempercayakan, mendelegasi Kasih kepercayaan pada mereka Untuk melanjutkan apa yang sudah dia teladankan Lalu disitu Tuhan mengevaluasi Ingat gak kisah mereka berdua-berdua Lalu mereka datang dengan banyak kesaksian yang luar biasa Tuhan tahu gak Demi namamu aku mengusir sehatan menyembuhkan Dan semuanya indah Penyertaan Tuhan itu nyata Nah mungkin ada beberapa poin Ada masukan, ada nasihat Ada ajaran lagi yang Tuhan Supaya tambahkan dalam hidupan mereka Supaya mereka dipakai besar di tangan Tuhan Nah disitulah Bapak Ibu Saudara Kita belajar sama-sama sekarang ini Ada banyak di Alkitab kita Ada banyak orang-orang hebat Orang-orang yang sebelumnya juga nothing ya Murid-murid juga dari golongan nelayan Dari golongan yang gak berpendidikan Saya sudah cerita beberapa minggu lalu 12 murid Yesus Sebelasnya dari utara Yang notabene gak berpendidikan gitu Kurang gitu Hanya satu aja yang dari selatan Itu pun mengkhianati dia Yesus Namanya Judas Iskariot Orang yang berpendidikan Makanya dipercayakan jadi pendahara Tapi karena kepinteran malah minteri gitu Tanda kutip ya Nah Tapi notabene murid-murid itu bukan Orang-orang yang hebat sebelumnya Tapi mereka mau Dan mereka dimampukan Untuk melakukan Karena Tuhan itu melihat hati Orang yang rendah hati akan diangkat tinggi Kata Tuhan Tapi siapa tinggi hati Justru akan direndahkan Itu sudah hukum Sudah prinsip Sebab itu mari kita hidup rendah hati Di depan Tuhan itu mau diajar Sesuai dengan kehendaknya Katakan amin Dan kita Saya kasih judul Pahlawan-pahlawan iman berikutnya Itu adalah sebuah iman Iman buat Kita semua Saya juga Kita semua Kita ini menjadi pahlawan-pahlawan iman Di akhir jaman ini berikutnya Ya Kalau kita boleh Saya boleh pakai bahasa lain Kitab kisah para rasul itu Ada 28 pasalnya Dan kitalah Kisah para rasul 29 Kisahnya seperti itu Karena di pasal 28 Tidak ada penutupnya Jadi itu terbuka Buat kita semua Untuk melanjutkan Melanjutkan tongkat estafet itu Seperti Musa Sudah mati Lalu Tuhan panggil Tuhan pilih Yosua Hambako Musa telah mati Sekarang Bangkit Dan berjalanlah di depan Pimpin bangsa itu keluar Spirit Yosua Dibangkitkan diantara kita Mari responi Bapak Ibu saudara sekalian Tidak terbatas dengan usia Tidak terbatas dengan keadaan kita Tapi ketika kita Menerima Firman kebenaran Panggilan Tuhan ini Maka lihat Apa yang Tuhan bisa lakukan Dalam hidupan kita Itu sungguh amat Mengenagumkan Datakan amin Yes Haleluya Satu ayat Di dalam Ibrani pasal 11 Ayat 22 Ya Ibrani 11 ayat 22 Sudah saya siapkan ayatnya Firman Tuhan berkata demikian Karena iman Maka Yusuf Menjelang matinya Memberitakan tentang Keluarnya orang-orang Israel Dan memberi pesan Tentang Tulang-tulangnya Nah lihat Karena iman Maka Yusuf Ya Beberapa ayat sebelumnya Itu banyak sekali Ada belasan Bahkan 20 lebih Kalau saya hitung Karena iman Karena iman Karena iman Maka Karena iman Maka Itu disebutnya Tengah-tengahnya adalah Nama-nama Orang-orang Nabi-nabi Orang-orang yang dipakai Tuhan Di zaman perjanjian lama Dan saya berdoa Nama kita pun disebut Sesuai dengan kitab kita Yang kita tulis Untuk menceritakan Tentang History Story-nya Tuhan His itu Tuhan Story-nya Allah Di dalam hidupan kita Yang mau katakan Amen Ya Haleluya Yes Mari kita terus Lanjutkan Hidup kita ini Belum selesai Posisi kita berdiri Sekarang ini Belumlah akhir Dari segalanya Bahkan di tahun ini Baru setengah Kita jalani Masih setengah lagi Mari kita lanjutkan Dengan telinga Yang dengar-dengaran Akan tuntunannya Untuk berjalan Semakin dekat Semakin indah Dalam pemakaian Pengurapan Allah Yang besar Dalam hidupan kita Dalam membuat perencanaan Perencanaan Jangan lewatkan Selalu libatkan Tuhan Selalu ketika sudah Merencanakan Taruh Dalam hadirat Tuhan Bukan kehendakku ya Tuhan Tapi kehendakmu Tuhan kau tahu Yang terbaik Dalam hidupku Kuserahkan perencanaan ini Ya Tuhan Tanda Aku beriman Kepadamu Aku percaya Aku mengakui Engkau Dalam segala perbuatanmu Kau selalu ada Di dalamnya Sebab itu Sempurnakan Doa seperti itu Yang kita doakan Sempurnakan ya Tuhan Mungkin ini semua Yang bisa Yang terbaik Yang bisa saya pikirkan Tapi aku tahu Itu pun terbatas Engkau tahu Yang terbaik ya Tuhan Untukku Untuk pekerjaan Untuk keluarga Untuk panggilan Tuhan Pimpin tuntun sertai Sempurnakan Karena engkau yang akan Menyelesaikannya juga Dalam hidupku Katakan seperti itu Bapak ibu sudah sekalian Ya Itulah nak Makanya kita akan menjadi Pahlawan-pahlawan iman berikutnya Di akhir zaman ini Setidaknya buat lingkungan Di kanan kiri kita Mereka akan diberkati Lepas kehidupan kita Mereka akan diinspirasi Oleh kehidupan kita Mereka akan terima Kesaksian yang luar biasa Membangkitkan juga Mereka Untuk mereka Melanjutkan Perjalanan hidupan Mereka gak berhenti Atau mengasihani diri sendiri Ya Oke Nah Yusuf ini Dikatakan Karena iman Maka Yusuf menjelang matinya Memberitakan tentang Keluarnya orang-orang Israel Dan memberi pesan Tentang tulang-tulangnya Di akhir hidupnya Yusuf ini Tetap Beriman Tetap memegang Janji Tuhan Dia tahu Untuk sebuah rencana Yang besar Kita sudah belajar Beberapa minggu lalu Bagaimana Kejadian 50 E20 Dikatakan disitu Memang Engkau mereka-rekakan Yang jahat Kepadaku Saudara-saudaranya Ikutlo Tikat saudara Rekonsiliasi Ya kan Tapi Tuhan itu Mereka-rekakan Untuk kebaikan Bahkan untuk Maksud Memelihara Sebuah bangsa Yang besar Lihat Luar biasa loh Dan Yusuf itu Sudah masuk Dalam penggenapan Janji Mimpi yang dia terima Belasan tahun itu Digenapi Sudah saat itu Bagaimana Mesir itu Menjadi pusatnya kan Bahkan kelaparan itu Melanda seluruh bumi Bahkan Israel pun terpelihara Bangsa Israel Dapat tanah yang terbaik Tanah Gosien itu Tanah terbaik Di Mesir Karena Yusuf Ya Satu orang ini Dipakai Tuhan Untuk memelihara Sebuah bangsa Oh indah sekali Tapi Yusuf dalam hal ini Sekalipun mimpinya Digenapi Janji Tuhan digenapi Belum semua Itu salah satu saja Taukah dia memegang Janji Tuhan itu Dia tetap beriman Sampai akhir Hidupnya Bahkan di ujung hidupnya Ya Menjelang matinya Dikatakan firman Dia percaya bahwa One day Ada satu hari Tuhan akan membawa keluar Israel dari Mesir Untuk masuk Dalam tanah perjanjian Tanah kanaan Yang berlimpah susu Dan madunya Demikian bagi kita Tuhan sediakan Tanah kanaan Tanah perjanjian Untuk kita masuk Bukan hanya masuk Tapi mendudukinya Dalam penyertaan Dan anugerah Tuhan katakan Amen Ya Belum selesai Posisi kita saat ini Itu bukan akhir Belum Allah belum selesai So jangan mudah menyerah Dengan hidup ini Tantangan itu baik Itu untuk mendewasakan Itu untuk membuat kita tangguh Ujian itu akan menjadi Kesaksian yang indah Ujian tantangan itu Justru akan mendatangkan kebaikan Bagaimana Allah bekerja Allah berperkara Dalam kehidupan kita Untuk membela Menolong kita Katakan Amen Yes Yes Haleluya Haleluya Nah Dan kita akan belajar Dari pahlawan-pahlawan iman Dalam perjanjian lama Sehingga kita Dengan modal itu Bagaimana mereka menjadi Pahlawan iman Kita pun akan menjadi Seperti itu juga Di jaman kita hidup sekarang Sehingga itu pun bisa kita wariskan Menjadi legacy Buat generasi penerus Generasi berikutnya Generasi anak Tuhan bangkitkan munculkan Di antara kita juga Bapak-bapak Bagi mereka Anak-anak rohani Yang dititipkan Dalam hidupan kita Panggilan kita Ya di dalam Yohanes itu juga Disampaikan Ada tiga Usia yang disebut Hai bapak-bapak Hai anak-anak Hai orang muda Jadi semua Bilangan usia Tuhan itu panggil Dan Tuhan itu pilih Menurut kapasitas hidupan mereka Menurut kerinduan Hati Bapak Saya berdoa Setiap orang Bisa merespon dengan benar Panggilan Tuhan ini Karena gak semua Dipilih Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Ya kan Yusuf ini juga salah satunya Dari banyak saudara-saudaranya Kenapa Tuhan itu Kasih mimpi sama Yusuf Karena Tuhan pilih Yusuf Saya berdoa Juga Tuhan pilih setiap kita Karena gak semua orang Ada di ruangan ini Dalam hadirat Tuhan Mendengar firman Hati Tuhan disampaikan Tapi you and me Pagi ini Di ruangan ini Berarti ada maksud Yang indah dari Tuhan Atas setiap kehidupan kita Katakan sekali lagi Amen Hallelujah Ya Iman itu apa Kita harus tahu Karena kita menjadi Pahlawan-pahlawan iman kan Iman itu apa Ada definisi sederhana Di dalam Ibrani 11 ayat 1 Iman adalah Ya Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Lihat Bapak ibu saudara sekalian Kita harus punya iman ini Ya Sehingga kita pun menjadi Pahlawan-pahlawan iman Karena kalau kita gak tahu Ya makanya kita gak akan Merdeka atas suatu hal Firman Dan kamu akan mengerti Kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Bata Tuhan Ya Sehingga kita harus mengerti Kita harus tahu dulu Tentang iman Iman itu apa sih Mari kita belajar Dari tokoh-tokoh Alkitab Dijadikan perjanjian lama Dijadikan tokoh-tokoh Pahlawan-pahlawan iman itu Ya yang pertama Kita belajar dari Habel Katakan Habel Ya Ayat yang keempat Bapak ibu saudara sekalian Kita lewati sejenak Beberapa ayat Ya Ayat keempat Dikatakan Karena iman Habel Telah mempersembahkan Kepada Allah Korban yang lebih baik Daripada korban Kain Dengan jalan itu Ia memperoleh Kesaksian Kepadanya Bahwa Ia Apa Benar Karena Allah Berkenan Akan Persembahannya itu Dan karena iman Ia Masih berbicara Sesudah Ia Mati Jadi lihat Iman itu dahsyat besar sekali Bahkan Habel sekalipun sudah mati pun Masih bisa berbicara Karena iman Karena Tuhan mendengar Karena orang ini benar Dibenarkan Tuhan Karena imannya Nyata lewat perbuatannya Ya Artinya apa iman itu Kita belajar dari kain Ya yang pertama ini Poin pertama Iman itu artinya Mempersembahkan yang terbaik Bapak Ibu Sudara sekalian Catat ini Karena kita akan menjadi Pahlawan-pahlawan iman Di akhir jaman Di jaman kita hidup Sekarang ini Hari ini Dan nanti Esok Sejauh Tuhan akan bawa kita Biar poin ini Satu kualitas ini Didapati Dan kuat Nyata hidup dalam kita Mempersembahkan yang terbaik Habel itu ditulis tadi Mempersembahkan yang terbaik Yang sulung Dari kawanan domba Yang dipeliharanya Yang sulung itu Yang pertama Lemak-lemaknya itu Yang terbaik Disembele Dipersembahkan Diambil lemak-lemaknya Dipersembahkan Kepada Tuhan Bukan dari bagian yang lain Daripada korban Sembelihan itu Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sudah sekalian Mari miliki kualitas ini Untuk memberikan yang terbaik Di dalam segala sesuatu Yang kita kerjakan Banyak ayat Firman Tuhan Baca di kitab Injil Perjanjian baru Perjanjian lama pun Banyak sekali Hal yang sama Dengan cara yang berbeda Penyampaiannya Dengan orang yang berbeda Tapi satu Ini fondasi Kalau kita mau dipakai Besar Kita mau Jadi tanda Bagi kemuliaan Tuhan Jadi berkat Bagi banyak orang Selalu Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Sesungguhnya bukan Untuk manusia kok Ketika kita memberikan yang terbaik Pada Tuhan sajalah Semuanya itu Kan semuanya adalah Dari dia Oleh dia Dan untuk dia Kepada dia sajalah Kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Sebab itu Jika apa yang didapat Di tanganmu Untuk kau kerjakan Lakukanlah Dengan sepenuh hati Dengan sekuat tenaga Kata Firman Dalam mengkotbah Itu hatinya juga Melakukan yang terbaik Ya Gak usah cari Pujian dari manusia Manusia itu Bisa berubah Karena satu hal Like dislike Manusia itu Tapi Tuhan gak Tuhan itu tulus Tuhan itu murni Tuhan itu kasihnya sempurna Dia melihat kedalaman hati Selalu memberikan yang terbaik Dalam pelayanan Ya Kalau kita ini Beberapa Saya apresiasi Thank you Setiap hamba-hamba Tuhan Yang melayani volunteers Bapak ibu saudara jemaat Yang terkasih Kita bisa ada Menikmati ibadah Yang luar biasa Setiap minggu Itu karena ada orang-orang Yang memberi diri Yang memberikan yang terbaik Dalam melayanan Bersyukur untuk itu Dan Waktu yang sama seperti ini Ada baiknya Saya menyampaikan Ya Mari juga Anda bukan hanya berhenti Untuk dilayani Ambillah dalam bagian Untuk melayani Juga Maka kita kan Gak akan kehilangan upahnya Bapak ibu saudara sekalian Bapak ibu saudara sekalian Jangan tunggu waktu Nanti Kalau sebagaimana Satu kondisi Karena kita gak tahu Ya Akan apa yang terjadi Esok hari Karena Tuhan itu Memanggil kita Memanggil orang-orang Pekerja Untuk dipakai di ladangnya Untuk membangun Kerajaan Allah Di muka bumi ini Itu dalam segala waktu Taukah Ada waktu pagi Ada waktu siang Ada waktu sore Jam 8 pagi Jam 12 Atau jam 3 Jam 5 Tapi semua satu hari pun Sudah deal itu Tuhan sudah memberikan Upahnya satu hari Satu dinar Bukan Nah Kalau ada yang sudah Mendahului Sudah menjadi Inspirasi Orang-orang yang sudah Melakukannya dulu Menjadi pahlawan-pahlawan Iman nih Tokoh-tokoh yang pertama Habel ini Ya Kita terinspirasi Diberkati Wow Sampai mati aja Sudah masih berbicara ya Orang ini Didengar Tuhan ya Wow Diindahkan ya Persembahannya Isaac Eh ya Isaac Habel ini Diindahkan Tuhan loh Karena dia memberikan Yang terbaik Kain gak diindahkan Karena dia memberikan Sebagian Bukan masalahnya Sebagian sih Tapi motivasi hati Yang membedakan mereka Berdua Persembahannya Diindahkan Yang satu tidak Bapak ibu sudah sekali Mari belajar Memiliki Respon hati yang benar Ya Jangan tunggu Jangan tunda Sebab kita gak tau Besok hari Apakah ada masih kesempatan Yang lama Tetap setia Ada upah Satu dinar sehari Menurut Kasih karunianya Dalam hidupan kita Tapi Yang sore hari pun Dipanggil Tuhan Dan mereka memberi diri Merespon Yes Aku mau Mereka baru kerja Satu jam lagi Itu pun upahnya Satu dinar Satu hari Yang lama Jangan iri ya Lu aku sudah pekerja Sepuluh jam Kok upahnya sama Yang kerja satu jam No Tuhan itu tau Upahnya itu Masing-masing Dan itu cukuplah Kasih karuniaku Bagimu Tapi yang baru Jangan tunda-tunda Sebab kalau tunda Kita gak akan Beroleh kesempatan Tuhan akan melewatkan Yang lain Kan rugi sendiri Ya Rugi Kita gak Menjadi bagian Daripada Rencana Allah Yang besar Seperti itu Bapak Ibu Sudah sekalian Oke Yang mengerti Katakan Amen Haleluya Nah Ayat yang ketiga Kita maju Ya Dikatakan Karena iman Kita mengerti Bahwa alam semesta Telah dijadikan oleh Firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Telah terjadi Dari apa yang tidak dapat Kita lihat Iman inilah Iman ini Definisi iman Tadi juga Menjelaskan Ayat yang ketiga Ditambahkan Bahwa kita itu percaya Ada Allah Ya Yang menciptakan Semua alam semesta ini Itu ada yang menciptakan Itu bukan manusia Yang menjadikan Dengan banyak teori Teori evolusi lah Teori big bang lah Ledakan besar No Tidak make sense Semua yang teori Yang manusia buat Karena memang benar Alam semesta ini Bukan ciptaan manusia Alam semesta ini Tuhan yang ciptakan Bahkan manusia itu pun loh Tuhan Mana mungkin sih Manusia Ada di dalam manusia Contoh seorang ibu yang hamil Ya Ada manusia disitu Kalau gak tangan Tuhan Ada disitu Gak kebetulan semuanya itu Ada secara biologis No Gitu semua ada pertemuannya Spermasa-masa telur pun Itu Tuhan Yang bekerja Ya Dia sudah mengenal Nama kita Bahkan sebelum Kita hadir di tengah Di dalam dunia ini Aku sudah mengenal kamu Dan menyebut namamu Kata Tuhan Wow Lihat Alam semesta ini pun Tuhan yang menciptakan Sehingga kita percaya Sehingga kita harus beriman Dan iman itu lewat nyata Lewat perbuatan kita Habel itu sudah menjadi contoh Pahlawan iman Ya Habel itu Beriman kepada Allah Melalui persembahannya Dia memberikan yang terbaik Ya Dia memberikan yang terbaik Siapa yang mau memberikan yang terbaik Lampai tangan kepada Tuhan Yes Belum semua Ayo kita semua Lampai tangan Ada upah yang menantinya Tuhan mengupahi Tuhan mengaruniakan segala-galanya Di dalam pekerjaan Bukan hanya pelayanan saja Dalam pekerjaan kita Dalam berperan kita Sebagai suami Sebagai istri Orang tua Sebagai anak Apapun identitas Apapun profesi kita Ya dalam pekerjaan kita Lebih lagi bahkan Karena hal kerajaan surga itu Juga perlu Injil itu sampai ke ujung bumi Juga ada orang-orang Yang mendukungnya Membangunnya Bukan hanya orang lewi saja Tapi dibangkitkan Raja-raja Ya Seperti itu Sehingga Jadilah berkat Di lingkungan pekerjaanmu Bapak ibu saudara sekalian Do the best All out Kita ini dipanggil Untuk melakukan berjalan Dua mil Bukan hanya cukup satu mil Artinya satu mil Itu sebatas tanggung jawab Jobdes Tapi dua mil Extra mil Lebih Kasih lebih gitu Karena kita anak Tuhan Dan dari situ Allah akan Menunjukkan kasih setianya Saya menjadi bukti Mungkin saya sudah bersaksi sebelumnya Saya pun tujuh tahun Minimal lebih Saya bekerja di marketplace Sebagai profesional Saya menyaksikan Tuhan Ajarin nilai yang sama Memberikan yang terbaik Setia dalam perkara kecil Berjalan dua mil Rich in God's eyes Saya diajari prinsip-prinsip Dan saya lakukan Tuhan Aku tahu Di tengah-tengah pekerjaan Yang berat Waktu itu saya gak kuat Saya mau resign Tapi Tuhan mau aku stay I will stay for you Ada bosku Apa enggak Memperhatikan aku Enggak dengan semua Jeri payahku ini Sampai sakit saya Fisik saya I do my best for you Dan hitungan bulan saja Tuhan angkat saya Jadi pemimpin Hanya oleh kasih karunia Dan yang bukan hanya itu saja Saya mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa Beberapa kali gaji saya diubah Karena Tuhan memberkati Apa yang saya kerjakan Dengan kedua tangan Dengan ketaatan Dengan iman kepada dia Lalu yang memberi yang terbaik Untuk Tuhan Bukan hanya untuk manusia Untuk dilihat di Pugino Bapak ibu saudara sekalian Di dalam marketplace Ayo lakukan yang terbaik Apalagi untuk Tuhan Wah Harusnya Segenap hati Ya kasih Tuhan Alamu dengan segenap hati Jiwa Akal budi Kekuatan kita Amen Kalau latihan-latihan Jangan telat ya Ya latihan-latihan musik lah Latihan-latihan apa Kalau ada pertemuan-pertemuan juga Jangan telat Saya kagum loh Tadi Ya Ada beberapa jemaat gitu ya Baru ataupun yang lama Datangnya awal sekali Masih pagi-pagi Datang Lebih gasik daripada pelayan Tuhan Wih Mereka menandakan Lapar haus Mereka menandakan Memberikan yang terbaik Beribadah Enggak terlambat Ya seperti itu Bahkan hari minggu itu Dinanti-nanti Oleh beberapa orang jemaat Wah saya dengar Seperti itu hatiku Bersuka cita Tuhan Thank you Apalagi Tuhan ya Kan semua kan Ibadah-ibadah Kepada cari wajah Tuhan Bukan manusia Disini Wah Tuhan pasti akan Menyinari mereka Dengan wajahnya Dan memberi Damai sejahtera Anugerah Yang sempurna Dari Bapak di surga Wah puji Tuhan Ayo terus lakukan Dengan setia Apa yang menawan Hati Tuhan ini Matipun Tuhan Masih dengar loh Habil itu berteriak Ya Sehingga Tuhan bela Tuhan tegurkan kain Lanjutkan Pahlawan-pahlawan iman Apa itu iman Artinya Dalam hidup kita Yang Yang Kedua Adalah Bergaul karib Dengan Tuhan Ya Bergaul karib Dengan Tuhan Ayat yang kelima Mari kita baca Kita baca bersama-sama ya Hitungan ketiga Ayat lima Ibrahim 11 Satu Dua Tiga Karena iman Henok terangkat Supaya ia Tidak mengalami Kematian Dan ia Tidak ditemukan Karena Allah Telah mengangkatnya Sebab Sebelum ia terangkat Ia memperoleh Kesaksian Bahwa Ia Berkenan Kepada Allah Henok itu Menerima kesaksian Dalam hidupnya Tidak memungkiri Gak menyangkali Gak disangkali Bahwa Tuhan Berkenan Kepada dia Jadi ada banyak Orang ya Ternyata ya Yang hidupnya itu Berkenan kepada Tuhan Bukan hanya Daud Yang sebagian Mungkin kita tahu Seorang yang berkenan Itu Daud Ya banyak Mengkotbah Mengkotbahkan Daud Tapi Henok ditulis Termasuk orang Yang berkenan Pada Allah Karena apa Karena poin kedua Imannya Di dalam perbuatannya Dia selalu cari Tuhan Dia selalu bersekutu Dengan Tuhan Dia selalu dekat Dengan hadirat Tuhan Dia bergaul Karib Dengan Allah Bapak Ibu Sudah sekalian Sudah senang gak Dekat dengan Tuhan Dalam hadirat Tuhan Amen Kalau senang Wah Engkau adalah orang-orang Yang berkenan Di hadapan Tuhan Dan kau akan hidup Di hadapannya Juga Seperti Semua yang Tuhan Sudah Sediakan bagi kita pun Akan tersedia Dalam hidupan kita Haleluya Bahkan Henok ini Karena satu Imannya Perbuatannya ini nyata Perbuatannya dari imannya itu Henok ini gak ngalami Kematian loh Gak ngalami kematian Dia diangkat Tuhan Saya gak tau Bagaimana ya Kalau Daud kan Diberitakan tuh Diceritakan tuh Ya Tujuh kali Dia memuji-muji Allahnya Daniel Tiga kali Sehari Dia menyembah Dia berdoa Kepada Allahnya Di kamar doanya itu Henok berapa kali ya Tapi saya yakin Ini bukan masalah kalinya Berapa kali Berapa banyak Tapi hati yang melekat Hati yang rindu Hati yang desperate Hati yang haus gitu Untuk menikmati Untuk dekat Untuk bersekutu Untuk berbicara Dari hati ke hati Untuk mendengar Roh Kudus mengajar Roh Yesus berbicara Di dalam hati dan hidup kita Tuhan meluputkan Tuhan menjagai Dan Tuhan mengangkat Bahkan gak perlu Melalui kematian Allah sanggup melakukan Segala perkara Dalam hidupan kita Kepada mereka Kepada mereka Yang menaruh iman Percayanya kepada dia Bapak Ibu Sudah sekalian Apalagi pada orang yang berkenan Musuh orang itu pun Akan diperdamaikan Kata Firman Baca Jika seorang itu Berkenan kepada Allah Musuh orang itu pun Diperdamaikan Mungkin kita gak Gak punya musuh Yang sengaja gitu ya Cari gara-gara Gak Tapi ada orang lah ya Yang gak suka sama kita Gak ada alasannya Kita pun bingung Tapi orang-orang itu Akan diperdamaikan Ketika kita ini Berkenan Di hati Tuhan Melalui Sikap hati Yang selalu merindukan Untuk selalu Berhubungan karib Dengan Allah Dan umurnya panjang loh Umurnya panjang Diberkati itu Penuh sejahtera Penuh damai Jalannya akan disebut Orang berbahagia Itu tersedia Bagi orang-orang demikian Bapak Ibu Sudah sekalian Jika engkau merindukan Menginginkan Hidup yang demikian Surga di bumi Itu nyata Makanya Mengajar Berdoa Di bumi Seperti di surga Itu gak harus Nanti kita sampai Nunggu di surga Enggak Di bumi pun Seperti di surga Tapi apakah Bagaimana hidup kita Perhatikanlah Biar ada iman Didapati Karena tidak seorang pun Berkenan kepada Allah Tanpa iman Katakan amin Ya Haleluya Haleluya Kejadian 5 ayat 24 Dikatakan Dan Henok hidup bergaul Dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat Oleh Allah Lalu lihat Henok itu hidup Hidup bergaul Karib Dengan Allah Bapak Ibu Sudara sekalian Jika kita renungkan ya Kira-kira Kira-kira Dari bangun pagi Ya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Malam menjelang Kira-kira apa yang kita kejar Boleh merenung sejenak Tutup mata Kira-kira apa ya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Sehari demi sehari Hari ini Hari kemarin Hari esok Kalau Tuhan percayakan Sampai esok hari Aku bisa menyebut Hari esok Atau hari ini Oh pasti ada hari esok Karena ada Tuhan Sudah bangkit Dia hidup Ada hari esok Bagi setiap kita Tapi apa yang kita kejar Perkenanan Tuhan Atau keinginan kita Ya Buka mata Sama-sama Sudah Saya berdoa Biar apa yang kita kejar Adalah perkenanan Tuhan Seperti Henok ini Dia bergaul karib Dengan Allah Pasti dia berfungsi Dia Sebagai Kepala rumah tangga mungkin Atau dia Sebagai apa Di dalam lingkungan Masyarakatnya Tapi Hal terutama itu loh Itu perkara Dengan Tuhan ya Bapak ibu sudah sekalian Karena Dia karena kita tahu Tuhan itu ada Di hidup kita Dia menjadi seorang Pribadi yang personal Dengan kita Dan kita tidak Mau mendukakan dia Yang sepakat Dengan apa yang saya Sampaikan Katakan Amen Haleluya Puji Tuhan Yang ketiga Iman itu apa Bagaimana kita menjadi Pahlawan-pahlawan Iman berikutnya Di zaman Hidup ini Kita hari ini Zaman akhir ini Buka Ayat Lanjutkan Di ayat yang ketujuh Kita baca Ayat yang ketujuh Sekali lagi ya Kita belajar bersama-sama ya Sudah saya siapkan Ayat tujuh Sudah dapat Ibrani 11 Ayat 7 Satu Dua Tiga Karena iman Makan Nuh Dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu Yang belum kelihatan Dengan taat Mempersiapkan Bahtera Untuk menyelamatkan Keluarganya Dan karena iman itu Ia menghukum dunia Dan Ia ditentukan Untuk menerima Kebenaran Sesuai dengan Imannya Ya Ayat 7 Oke Nuh itu Apa ini kita dapat Pelajaran dari Nuh ini Pahlawan iman Di perjadian lama Ya Nuh itu hidup Dalam kekudusan Baca ayatnya Di dalam kejadian 6 ayat 9 Kejadian 6 ayat 9 Dikatakan Demikian firman Tuhan Nuh Seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara Orang-orang Sejamannya Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian Dari zaman dulu sudah Sampai zaman kita hidup sekarang Karena dunia itu Sudah jatuh dalam dosa Orang itu Tidak bisa membedakan Tangan kanan Dari tangan kiri Jahat Mereka semua perbuatannya Di mata Tuhan Termasuk Di zaman Nuh hidup Jahat semua Bahkan makanya Sampai jahat itu Tuhan Memusnahkan manusia Kecewa gitu ya Tuhan itu bukan kecewa Tuhan itu Apa ya Menyesal Kata-kata yang dipakai Tuhan menyesal Tapi Ternyata ada Didapati satu Nuh ini Yang hidupnya benar Tidak bercelah Hidupnya kudus Hidupnya menjaga hati Dan hidupnya sedemikian rupa Untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk memuliakan nama Tuhan Untuk menyembah Tuhan Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Jadilah penyembah Menyembah Allah Yang menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Dalam segala hal kehidupan kita Bapak ibu saudara sekalian Ya Seperti itu Oke Ya Nuh itu hidup dalam kekudusan Nuh itu Tanpa kekudusan Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan Kata Firman No one Karena itu Allah itu kudus Sob itu berhiaslah Dengan kekudusan Di dalam perkataan kita Perhatikan Jangan pernah kata-kata sia-sia Keluar dari mulut kita Sumpah serapah Contoh-contohnya Kata-kata yang tidak baik Yang tidak membangun Yang merendahkan Ya No Hati-hati Kalau itu keluar kata-kata Sekalipun merendahkan orang Orang itu pun berharga Di mata Tuhan Tuhan pun mati buat mereka Ketika orang itu Meresponi Panggilan Tuhan Maka kita bisa bersalah Di hadapan Tuhan Merendahkan Siapa kita Merendahkan sesama kita Kita bukan mencipta mereka Tuhan lah yang menciptakan Artinya kita akan Menghina Pencipta Kita juga Tuhan Di atas segalanya itu So perhatikan kata-kata kita Perhatikan bagaimana kita hidup Berilaku sikap kita Juga Apa yang kita buat Ya Bertindaklah adil Kata Tuhan Berlakulah adil Apa yang digendaki Kata kitab Mika Selain berlaku adil Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati Di hadapan Tuhan Ada tiga kualitas juga Di dalam kitab Mika Tuhan sampaikan Sebab apa yang digendaki Selain berlaku adil Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati Mari kita hidupi hidup yang seperti itu Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman Yang menginspirasi Yang menjadi berkat Yang meninggalkan legasi warisan Buat generasi berikutnya Bapak ibu saudara sekalian Bukan menjadi batu sandungan Lulagi-lulagi orang ini Tidak suka Tidak disukai Didari Ya kan Tapi justru Amsal tiga Tiga dan limpat Tiga empat lima Disitu Ya Sehingga kita ini disukai Allah Dan disukai manusia Saya berdoa Jemaat Kirja Malasya Magelang Menjadi jemaat Orang-orang yang disukai Tuhan Yang disukai juga sesamanya Orang-orang itu datang dekat gitu Sama kita Karena ketika mereka dekat Sama kita Mereka mendapati sesuatu Dapat suka cita Dapat penghiburan Dapat nasihat Dapat kata-kata hikmat Dapat kekuatan Karena dapat kesaksian Cerita hidup kita Mengalami kebesaran Tuhan Ketika kita menyaksikannya Oh mereka diberkati luar biasa Mereka di jemaat Tuhan Dapat doa lagi Doa berkat Kita doakan mereka Tak doain ya Di jemaat Tuhan menangis Bertobat Wah Besar upah Menantinya Satu Orang berbalik Sorga bersorak-sorak Kita hidup kita berbuah Bukan hanya buah roh Buah kebenaran Tapi buah kehidupan Sesama manusia Mengasihkan manusia Kita bawa seorang demi seorang Datang mendekat kepada Tuhan Untuk mengenal Allah yang kita sembah Itu mulia adanya Yang menerima firman ini Dan mau melakukannya Katakan amin Amin Ya Kuncinya Hidup dalam kekudusan Lewat Nuh ini Keselamatan Tuhan Turun Satu keluarganya Istri dan anak-anaknya Mantunya Tuhan selamatkan Bahkan Tuhan mulai Dengan keluarga Nuh Dengan seluruh bumi ini Kita semua ada Miliar-miliar ini Tujuh miliar lebih Ini seluruh dunia Itu berasal juga dari Nuh Setelah Adam dan Hawa Lihat Tuhan pun awalnya menyesal Dia pun akhiri Akhirnya Juga memulihkan Dia berjanji Tuhan Sekali-kali gak pernah menghukum manusia Dengan air bah lagi Ya kan Sekalipun sebejat apapun Sejahat apapun manusia Itu di depan Tuhan Penghukuman Tuhan tidak turun Seperti zaman Nuh Air bah Tapi Tuhan ada Sediakan menghukuman di waktunya Dia akan datang juga sebagai hakim yang adil Tapi lihat Lewat kehidupan satu Nuh ini Nuh itu beroleh kasih karunia Di mata Tuhan Setiap kita kalau saya tanya Anda mau Beroleh kasih karunia Tuhan mau Kalau Tuhan dia pihak kita Siapa lawan kita Gak ada Ya kan Kalau Tuhan ada Berkenan pada kita Bukan hanya musuh kita diperdamaikan Apa yang menjadi hidup kita ini Terpelihara gak kekurangan Dari segala yang baik Daud pun berkata Tuhan adalah gembala aku Tak akan kekurangan aku Wah hidup yang seperti itu loh Hidup yang hidup sejati Tapi Caranya Jalannya Hiduplah dalam kekudusan Mata kita melihat Yang benar Telinga kita mendengar Yang benar Bukan yang gosip Bukan yang Apa Tambah-nambahi lagi Salah Itu anda berkenan Ya Amen Bapak Ibu Ya Haleluya Dan itulah Kenapa sebagian orang itu Doanya gak dijawab Karena mereka Masih keinginan loh Tuhan Perhatikan Aku belum berdoa Mau berdoa Dijawab Tuhan Lihat Itu loh Beroleh kasih karunia Dan itu Nuh Beroleh kasih karunia Karena Nuh hidup dalam kekudusan Haleluya Haleluya Yang keempat Apa itu iman Untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman berikutnya Yang keempat adalah Percaya kepada Allah Apapun keadaannya Apapun kondisinya No matter what Percaya kepada Allah Ayat yang ke delapan Kita bacakan lanjutannya Yang ayat tujuh tadi sudah baca tentang Nuh Yang ke delapan Baca bersama ya Satu Dua Tiga Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil Untuk berangkat Ke negeri Yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui Tempat yang ia tujui Ya Karena iman Abraham pun pergi Taat Dan ketaatannya itu menawan hati Tuhan Ya Tuhan berjanji Pada Abraham Dan lihat pada hidup Abraham Orang yang percaya total No matter what Apapun keadaan Apapun kondisi situasi Percaya aja Gak bertanya kepada Tuhan Why? Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa gitu? Gak begitu Abraham gak pernah tanya kayak gitu Bahkan Abraham itu Dilibatkan loh Dalam apa yang Tuhan mau buat Mau menghukum Sodom and Gomorrah Tangan penawar kan Gak mungkin lah Ini takus sembunyikan pada Sahabatku Abraham itu disebut sahabat Allah Lihat Ya Karena percaya total Bahkan seolah-olah Gak ada dasar untuk dia percaya Di kitab Roma Di kitab Roma mengatakan seperti itu Sekalipun tidak ada Dasar Roma 4 Ayat 20-25 Ya Tapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat Dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan Penuh keyakinan total Bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang ia Telah janjikan Karena itu Hal ini diperhitungkan Kepadanya Sebagai kebenaran Kata-kata ini Yaitu Hal ini diperhitungkan Kepadanya Tidak ditulis Untuk Abraham saja Tetapi ditulis Juga Untuk kita Sebab Kepada kita pun Allah memperhitungkannya Karena kita percaya Kepada dia Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita Dari antara orang mati Yaitu Yesus Yang telah diserahkan Karena pelanggaran kita Dan dibangkitkan Karena pembenaran Kita Bapak ibu sudah sekalian Sekalipun tidak ada dasar Abraham itu ya Terima janji Tuhan Usia 75 Digenapi dapat Ishak lahir Umur 100 25 tahun menunggu Dan dia kondisinya Sudah tua Sarah itu Sudah menopos Sudah mati Sudah tidak mungkin Sarah manusia Punya anak Tapi terhadap Janji Allah Dia percaya Percaya total No matter what Percaya itu Pada Tuhan Itu tidak perlu bertanya Tentang apa-apa Lagi Terima aja Janji Tuhan Allah sanggup Melakukannya Dalam hidup kita Katakan amin Bapak ibu sudah sekalian Apa yang belum dijawab Doamu Pergumulanmu Tentang suamimu Tentang istrimu Tentang anak-anakmu Ya Apa Yang kau doakan Syafaati setiap hari itu Percaya pada Allah Tuhan pegang Kendali hidup kita Endingnya Hidup kita itu Selalu mendatangkan kebaikan Tuhan tahu Dalam Perkenanan Tuhan Waktu Tuhan itu Indah pada waktunya Dia tahu yang terbaik Dia tepat Waktu tidak pernah terlambat Katakan amin Ya Haleluya Haleluya Oh Bahkan Abraham itu Percayanya itu Nyata lewat perbuatan Iman itu Nyata lewat perbuatan Nyata Habel lewat persembahannya Abraham juga lewat Ketaatannya Dia bersegera Sudah baca kita Perjadian Di dalam kisahnya Abraham itu Dia tidak menunda-nunda Terhadap firman Perintah Allah Untuk pergi Meninggalkan Tanah urus kastim itu Dia bersegera Dia tidak menunda-nunda Terhadap perintah Allah Dia bersegera Untuk melakukan kehendak Allah Dan dia berkata Bahkan Allah akan Menyediakannya Dan itu pertanyaan muncul Ketika anaknya Isaac Diberi Tuhan minta Di uji Diminta Persembahkan Ke gunung muria Di atas sana Mereka berdua naik Hujangnya suruh Nunggu kan Si Isaac Karena tahu Kehidupan papanya Selalu menyembah Tuhan Mempersembahkan korban Loh Kita mau naik Mau persembahkan korban Buat Tuhan Mana korbannya Dia tahu Korbannya ya kamu nak Bikir dalam hati Tapi dia jawab Enggak loh Dia jawab Allah yang akan Menyediakannya Enggak mungkin Kata-kata itu muncul Dari seorang Abraham Kalau dia tidak mengenal Allahnya Adalah Allah Jehova Jireh Allah yang menyediakan Amen Bapak Ibu Ya Allah yang sanggup melakukan Allah sumber kemenangan kita Jehova Nisi Allah Jehova Rafa Allah penyembuh Segala sakit-penyakit kita Dia berfirman Dan kita disembuhkan Amen Amen Haleluya Dia bersegera melakukannya Dan dia tidak berbantah Dan dia Percaya Allah yang akan menyediakan Dan benar Di atas sana Dikas Dan mau disembelih Anak itu Sematawayangnya Tuhan pri Ada Kambing tersangkut kan Tiba-tiba Sebelumnya gak ada Tiba-tiba ada Allah yang menciptakan Segala semusta ini Dia juga berkuasa Menjadikan segala sesuatu Yang tidak ada Menjadi ada Katakan Amen Yes Haleluya Haleluya Terakhir Saya dengan ini selesai Sudah catat tambahan Daripada Bonus Kasih karunia Karena orang-orang yang beriman itu Pahlawan-pahlawan iman itu Selalu menawan hati Tuhan Mereka ada di core Di inti Di pusat hati Tuhan Bahkan Seperti Abraham itu Tuhan Allah itu Memberi dirinya Dipanggil Dengan sebutan Allah Abraham Bukan Allah yang lain Dia memanggil dirinya Orang-orang itu Umat pilihan itu Panggil Namaku itu Allah Abraham Wow Jadi kita bahkan Kita beroleh berkat Di dalam namanya Nama Allah Abraham Ya kan Saya berdoa Biar Pahlawan-pahlawan iman Bangkit hari ini Di antara seluruh jemaat Gereja Maurya Salon Magelang Bangkit Dimana kau berada Kau menjadi garam dan terang Dimana kau berada Perkenanan Tuhan ada Menyertaimu Dan kau Tuhan berkenan Artinya Tuhan menyertai Dan siap-siap Kalau penyertaan Tuhan ada Tanda-tanda ajaib pun Akan nyata di kanan-kiri Tidak perlu heran lagi Kau akan melihat Keajaiban Demi keajaiban Tuhan Diberikan Ditunjukkan Dalam hidup kita Terima Dalam nama Yesus Katakan amin Terima kasih telah menonton